Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Lebih meriah lagi, tepuk tangannya di atas kepala bagi Tuhan. Sambutlah salam ini dengan roh yang menyala-nyala. Katakan salam kemenangan iman. Bilang kiri kanan, saudara, salam kemenangan iman. Ya, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, Bapak Ibu, saudara, umat Tuhan. Yang meriah, suka cita, saudara, suka cita. Saya persilakan, umat Tuhan, saudara, boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Saya mau ucapkan selamat datang, umat Tuhan, jemaah Tuhan. Dan juga yang boleh beribadah di rumah masing-masing. Saya percaya berkat yang sama juga tercurah atas kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Apa kabar, saudara, pada pagi hari ini? Ya, lebih semangat lagi, Bapak Ibu, saudara. Apa kabar, saudara, jemaah Tuhan pagi hari ini? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik, sangat baik, dan teramat baik. Kita percaya, kita umat pemenang akan terus keluar sebagai pemenang, lebih daripada pemenang. Yang yakin katakan, amin. Kondisi, keadaan seperti apapun, tidak bisa menghalangi kita. Untuk kita terus bersekutu dengan roh kudus. Untuk kita terus mulai datang kepada Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Yang mau melakukannya, katakan saya. Yang mau melakukannya, katakan amin. Bilang kiri kanan, saudara, mari roh kita menyala-nyala dalam Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Raja kemuliaan, ada di tengah-tengah kita. King of majesty. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan yang terindah bagi Tuhan. Yo, semuanya tepuk tangan di atas kepala. Come on. Come on. I love you, you love me. I want you, you love me. Oh, yeah, I'm happy for you. Peace for time. Peace for time. Oh, my God. Peace for time. No way, I want you, you love me. Boleh kita tepuk tangan di atas kepala dengan teman sepas adalah Sama? I love you, you love me. Just leave me. Bagi. I love you, you love me. Just to be. Just to be. I love you. Just to be. I love you. Sama. Say, Jesus. And forever and ever. I love you, you love me. Yang semangat, kita makin pendiri semuanya. Come on. You know that. You know that. I love you. You know that. I want you so much more. More than I have to be found. Peace for time. Peace for time. From my heart. Peace for time. No matter how you do. I am the one. Tangan di atas kepala dengan teman sepas adalah Sama. I have one. I have one. Are you ready? One, two, three, go. Yes. That's four. Terima kasih telah menonton 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 Hari berganti hari Hari berganti hari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih Yesus Yesus baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Biarkan Terima kasih telah menonton 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 Kami Melainkan Kristus yang berkuasa Atas kami Melainkan roh kudus yang berbicara Bagi setiap kami Sakaralah basyada Siapkan hati kita Jemput kembali kita boleh bangkit Mendiri jemaah Tuhan Semangat Kita berkata bersama kemuliaan bagi Tuhan Semangat Christ is my free world And all of my devotion There is nothing in this world That we all have set as far Through every trial Where my soul will see You're turning back I've been set free I've been set free Fall on I've been set free Come on sing My survival in love Joy is my salvation And this hope will never fail Heaven is our heart To have His love My soul will see Jesus To have His love Christ is my salvation Christ is my salvation I've been set free Christ is my salvation Christ is my salvation I've been set free Everything I believe Everything I believe Leave out your hand And leave out your voice And sing together I have decided I have decided To follow Jesus Not turning back Not turning back I have decided To follow Jesus Not turning back Not turning back The cross before me The cross before me You walk behind me Not turning back Not turning back The cross before me You walk behind me Not turning back I have decided I have decided I have decided To follow Jesus You walk behind me Not turning back Don't turning back I have decided To follow Jesus Don't turning back Not turning back Not turning back I have decided Not turning back Enough of me Enough of me Enough of me Enough of me Everything I believe Is in you This is the time Christ is enough of me Christ is enough of me Everything I believe I have decided I have decided I have decided To follow Jesus I have decided I have decided To follow Jesus Terima kasih telah menonton 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 Ku rindu Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oh Tuhanku, ku angkat saranku, ku tinggikan kamu Tuhan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. 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 Sampahlah dia dalam... Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. 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 sudah dikuatkan Tuhan, bahkan yang sakit pasti sudah disembuhkan Tuhan kita mengklaim tidak ada yang meninggal karena covid, amin semua sehat, haleluya haleluya katakan dalam nama Yesus kami semua terpelihara berikan tubuh tangan bagi Tuhan kita Yesus, haleluya baik, karena sudah tidak ada jarak lagi saya buka saja masker saya, haleluya terima kasih haleluya keputangan dong bagi Tuhan nah, sementara aku yang kasih mari segera selanjutnya kita buka serial kita antara kita 2 tahun hari pasal ke-32, kita lanjutkan serial kita minggu yang lalu, walaupun minggu ini walaupun serial ini sebenarnya sudah pernah kita bahas tapi selintas saja, dan sekarang kita akan dalam, haleluya 2 tahun hari 32, 1 sampai 8 itu menjadi bacaan kita hari ini dan sebelum kita membacanya, mungkinkah ada juga diantara kita ini baru utama kali datang beribadah disini kalau ada diantara kita baru utama kali datang beribadah disini, tolong angkat tangan sebentar supaya saya atau kita semua boleh menyambut dengan sukacita, kalau ada ada baik baik, tidak ada, mari kita panggil berdiri kita akan membaca dengan bergantian saya sendiri akan membaca dengan ganjil, dengan yang pertama Sultan Ustaz Ibu Gembal akan membaca dengan kenap, dengan yang kedua bikinlah kita bergantian membacanya sampai nanti terakhir dan delapan kita akan membaca secara bersama-sama 2 tahun hari pasal yang ketiga berdua, 1 demikianlah firman Tuhan setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizqiyah itu datanglah Hasan Herib Raja Asur menjeluhi Yehuda ia menghubung kota-kota berkuhu dan berniat merebutnya ketika Hizqiyah mengetahui bahwa Hasan Herib datang hendak memerangi Yerusalem ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia membantunya maka berkumpul banyak orang mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu kata mereka mengapa Raja-Raja Asur harus mendapat banyak air kalau mereka datang dengan sekuat tenaga Hizqiyah membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya ia membuat dua milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata kuat kalah dan tegualah hatimu janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asur kita suruhkan sekarang yang menyeritainya karena menyeritai kita lebih banyak daripada menyeritai kita sama-sama dua tiga ya yang menyeritai dia adalah tangan manusia tetapi yang menyeritai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita oleh kata-kata hiskiah Raja Yehuda itu rakyat mendapat kepercayaan kembali haleluya bertanggungan kita saudara silahkan duduk dan berikanlah tubuh tangan yang meriah bagi susun kita haleluya haleluya kiranya perkataan ini sungguh-sungguh menunggukan hati setiap kita suami yang menyertai kita lebih besar dari semua yang ada dan semoga bumi ini yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita kalau Tuhan lebih banyak kita siapa yang menjadi lawan kita amin haleluya mari katakan masalah dan ancaman sebesar apapun masalah dan ancaman sebesar apapun saya tidak takut dan akan saya hadapi dan akan saya hadapi bersama Tuhan juru selamat dan penolong hidup saya dengan iman sebesar apapun dengan iman sebesar apapun saya dapat mengatasi akan menghadapi masalah dan ancaman sebesar apapun yang tetap percaya itu berikan tubuh tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus iya saudara ku yang kasih dalam nama Yesus Kristus tidak dapat disangka saudara ku yang kasih memang suasana sekarang ini begitu mencegap tapi kita bersyukur buat kota Bekasi masih diizinkan Tuhan beribadah kiranya Tuhan berkati kota kita kiranya Tuhan tetap menjaga kota kita yang kita tetap akan bisa beribadah haleluya tapi tidak apa ini ada saya harus sampaikan memang begitu mencegap ya mencegap hati begitu banyak orang karena virus corona sudah menyebar begitu rupa dan begitu ya masif dia katakan sudah lah pokoknya kita semua tahu katakan amin tapi bagaimanapun juga katakan bagaimanapun juga kita yang ada di dalam dan bersama dengan Tuhan tidak boleh takut bagaimanapun juga kita tidak boleh takut haleluya ya saudara ku yang kasih dalam nama Yesus Kristus mari katakan kanan kiri saya tidak takut kamu tidak boleh takut haleluya ya menghadapi semua ini memang ada bagian kita dan ada bagian Tuhan bagian ini nyatakan bagian kita kata Tuhan bagian ini tersebut bagian Tuhan jadi kalau kita sudah lakukan bagian kita sudah selesai haleluya gak usah lagi pusing apa lagi mau kita buat firman Tuhan sudah berkata haleluya siapa di antara manusia dapat menambah sehasta saja di umur hidupnya kalau kita sudah lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh sudah selesai bersuka cintalah karena kita percaya kalau kita sudah lakukan bagian kita Tuhan pasti lakukan bagiannya yang percaya katakan amin bukan saja melindungi kita bahkan memberkati kita di tengah-tengah suasana seperti ini kita harus jadi berkat yang setuju bahwa dia harus jadi berkat katakan amin yang setuju bahwa dia harus menguatkan orang rumah saat sekarang ini katakan saya haleluya yang setuju sekarang dia waktunya untuk melayani bukan dilayani katakan amin sekarang terimalah berkat dari sorga untuk melakukan semuanya itu kitalah yang melakukan itu kalau kita yang punya Tuhan saja pun tidak bisa lakukan ini siapa lagi yang melakukannya kalau hamba Tuhan pun harus dilayani siapa lagi yang akan melayani kalau hamba Tuhan harus dikuatkan siapa lagi yang akan menguatkan kalau dari Tuhan atau dari Tuhan pun tidak ada lagi pengharapan dari mana akan datangnya pengharapan itu lagi tapi kita percaya kita adalah harapan bagi dunia kita menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kita haleluya haleluya nah saudara ku seperti yang saya katakan tadi seril kita ini sebenarnya sudah pernah kita alami atau kita dalami beberapa minggu yang lalu tapi kembali lagi hari ini sesuai dengan urutannya haleluya Tuhan mengendaki saya kembali mengulangi dan lebih dalam kita itu surat ku terima berkatnya kita dalami lebih dalam lagi supaya kita bisa mengalahkan sanherib yaitu covid-19 ini haleluya 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 ya selalu yang kasih karena sama dengan lancaman covid-19 ini demikian lancaman Raja Asur terhadap umat Tuhan yang pada satu dipimpin oleh Raja Hizkiyah haleluya dan kita sungguh sangat bersyukur juga bahwa saat ini kita dipimpin oleh seorang presiden yang tulus hatinya Bapak Presiden Jokowi Dodo dan kita percaya semua-semua Pak Jokowi memiliki hati yang tulus sama seperti Hizkiyah saya percaya Pak Jokowi memiliki visi yang jauh ke depan itu membuat bangsa ini menjadi bangsa yang maju saya percaya saya percaya yang beliau punya hati seperti itu katakan amin saya percaya dengan setulus hati saya haleluya kalau saya lihat strategi pembangunan beliau dan filosofi kepemimpinannya saya percaya di periode yang kedua ini sebab sebenarnya begitu banyak kemajuan harusnya kita sudah dapatkan Indonesia akan menjadi satu negara berkembang yang sangat maju negara berkembang yang sangat maju haleluya ya begitu juga dengan Bapak Wali Kota kita Bapak Rahman Effendi saya mengenal beliau secara pribadi sebagai orang yang tulus hati itu sebabnya saya juga mendukung dia haleluya dia adalah seorang yang sungguh-sungguh juga mengasih warga kota ini haleluya seperti saya katakan tadi sayang sekali suasana pandemi ini membuat semua program pemerintah menjadi terkendala begitu rupa semua daya, dana, tenaga semua difokuskan untuk mengatasi COVID-COVID-COVID-COVID terus dan memang harus demikian haleluya tapi bagaimanapun sulitnya keadaan sekarang ini kita tetap percaya dan sangat percaya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kita kita sungguh sangat percaya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kita apa kata firman Tuhan yang sudah lama tidak pernah kita baca lagi dua tahun di pasal 7 dan 14 dan umatku yang atasnya namaku disebut yaitu kita semua katakan haleluya apa merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat maka aku kata Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka dan apa memulihkan negeri mereka mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka saudara ku yang kasih jadi kuncinya ada di mana kuncinya di kita sayang kita juga yang akan dituntut bukan di pemerintah ini karena pemerintah ini gak bisa bikin apapun kita yang punya roh Tuhan haleluya itu Tuhan berkata dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka haleluya apa kuncinya suraku kita umat Tuhan merendahkan diri dan berdoa terus berdoa dan berdoa terus selagi kita berdoa masih akan ada harapan dan jalan keluar selagi kita berdoa masih akan ada harapan atas bangsa kita oleh kentu firman Tuhan berkata apa tetaplah berdoa dan gak adalah halangan apapun yang membuat kita bisa berhenti berdoa kalau kita mau bisa kita bisa terus berdoa haleluya nah suraku yang kasih saya juga bersyukur buat doa sahabat kita yang terus stabil jumlahnya dan saya berdoa kiranya pertama lagi jumlah bilangan itu memang gak banyak juga lah gereja seperti gereja kita haleluya jumlah berdoa sahabat suraku yang kasih saya lihat di youtube itu suraku yang kasih lebih dari seribu orang setiap setiap minggu itu luar biasa teman-teman saya berkata wow banyak sekali itu saya katakan seharusnya lebih banyak lagi betul apa tidak haleluya oleh kentu firman yang terus berdoa entahkan amin kemudian yang berikutnya apa mencari wajah Tuhan mencari wajah Tuhan apa itu kehendak Tuhan apa kehendak Tuhan sekarang ini dalam suasana seperti ini apa yang Tuhan kehendaki kita tahu keinginan Tuhan yang mendahas itu apa Tuhan tidak kehendaki apa seorang pun binasa maafkan saya sebentar ya Tuhan tidak kehendaki seorang pun apa binasa nah suraku yang kasih dalam nama Yesus sementara kita sekarang lagi di rumah sering banyak di rumah apa sih kerja kita apa yang surat kerjakan selamanya berpunyai wasap untuk apa sih Tuhan ciptakan wasap di zaman sekarang ini ciptakan alat komunikasi seperti sekarang ini tujuannya tidak lain supaya kita menginjil melayani menyampaikan firman kepada banyak suara-suara kita yang belum diselamatkan udahlah berhentilah menyampaikan berita-berita tentang covid sampai ke dalam berita-berita tentang Tuhan cukup lah haleluya haleluya yang suratku yang kasih apa kendat Tuhan Tuhan mengenai apa tidak suratku binasa dan lebih jauh lagi apa kendat Tuhan bagi kita ayat yang ke-16 satu tes yang ke-5 ini adalah kendat Tuhan kalau sudah bertanya apa kendat Tuhan ini kendat Tuhan satu tes yang ke-5 ayat yang ke-16 bersuka cita lah kapan senantiasa kapan ini senantiasa ya dalam segala perkara haleluya tetaplah berdoa ayat 17 18 dikatakan apa mengucap syukurlah dalam segala hal so itulah yang dikenal gialah yang dikenal gialah dalam Kristus Yesus bagi kamu jadi kalau sudah bertanya apa kendat Tuhan inilah kendat Tuhan supaya saudara saya mengucap syukur kenapa mengucap syukur Pak karena dalam segala perkara Tuhan terus campur untuk meratakan kebaikan bagi kita tetaplah percaya tetaplah pegang kebenaran firman itu kalau sudah tetap percaya semua meratakan kebaikan lagi itu akan jadi bagi saudara haleluya peganglah terus itu ucapkan terus pasti ada masjid yang baik pasti masjid yang baik pasti ada yang baik kalau sudah ucapkan dengan iman seperti firman Tuhan katakan dua minggu lalu haleluya belum musimnya tiba pun pohon itu bisa berbuah haleluya nah jadi itulah yang menjadi kendat Tuhan itu apa bersuka cita tetap berdoa dan mengucap syukur kenapa Tuhan mengontrol segala-galanya gadis ini kontrol dan dia mengontrolnya semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita haleluya lalu guna dikatakannya apalagi tadi berbalik dari jalannya yang jahat apakah yang jahat itu yang ke-17 dikatakan apa jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya berdosa inilah yang jahat kita tidak usah lagi cerita tentang mencuri dan seterusnya berjinah dan seterusnya membunuh dan seterusnya menibutnya seterusnya tahu berbuat baik dan tidak melakukannya hal kita berkata apa sudah berdosa inilah yang jahat nanti kita akan dalami lebih jauh ini haleluya nah surahku yang kasih dari nama Yesus jadi itu yang harus kita lakukan bagi bangsa negara kita bagaimana dengan kota kita jadi Bia 29 ke-7 dikatakan apa usahakanlah kesehatan kota kemana kamu aku buang dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan sebuah kesehatan yang ada kesehatanmu kalau tadi kata Tuhan untuk bangsa negara kita ini untuk kota kita itu berusaha untuk menyejahteraan kota kita berdoa untuk kota kita jadi tidak cukup hanya berdoa dan mendoakannya tetapi melakukan atau mengerjakan apa yang kita doakan tidak cukup sekedar berdoa marilah fokus marilah fokus haleluya di zaman sekarang ini orang bertanya apa yang saya lakukan inilah kata Tuhan inilah kata Tuhan inilah harus kita kerjakan dan kalau kita kerjakan apa yang Tuhan suruh lakukan maka Tuhan menyuruh kita mengerjakannya akan menyertai kita menyertai kita karena segala kelengkapan ilahi sehingga kita pasti berhasil dan beruntung karena dia menyertai kita yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa haleluya 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 amin suratku ya jadi kita tidak cukup hanya berdoa berdoa harus mengerjakan apa yang kita doakan dari sinilah muncul perkataan yang sekarang sampai sekarang menjadi berkat bagi banyak rekan-rekan dan banyak amat Tuhan dan umat Tuhan itu apa kerjakan apa yang kamu doakan dan doakan apa yang kamu kerjakan jadi tidak cukup sekedar apa berdoa mari fokus hari ini dengarlah firman Tuhan kalau suratku kan apa kata Tuhan hari ini maka Tuhan pun akan melakukan apa yang dia katakan haleluya jadi tidak cukup sekedar apa berdoa kita harus apa mengerjakan apa yang sudah kita doakan amin astroku yang kasih nama Yesus Kristus yang masih mendengar katakan haleluya yang sungguh sangat rindu mendengar apa kata Tuhan pagi ini katakan amin dengarlah firman Tuhan ini saya bersaksi sedikit haleluya hari Rabu Kamis Jumat begitu sibuknya saya urusin kota urusin bangsa negara ini maksudnya dalam bidang pelayanan saya belum sempat lagi membuka kitab saya dan belum membaca serial saya dan saya berkata begini Pak aku yang kau minggu ini saya merasa senang oh iya oh iya mama ada sesuatu saya katakan dia ya oke lah tapi sudah tahu tadi malam Tuhan berkata buka kitab aku sampaikan apa yang aku sampaikan saya buka kitab saya dan saya terima firman Tuhan ini jadi dengarkan ini bukan sekedar kotbah tapi inilah kata Tuhan yang harus kita kerjakan sekarang haleluya inilah kata Tuhan sebentar saya minum dulu ya yang lain dululah jangan lihat ke saya haleluya haleluya ya saudara ku yang kasih dalam nama Yesus apa kata Tuhan apa sih yang harus saya kerjakan sekarang ini Pak apa kata Tuhan Pak nah surah ku yang kasih pasti Tuhan bicara nah minggu kemarin firman Tuhan berbicara tentang kita Pak memberi saya gak tahu pokoknya ini kata Tuhan haleluya haleluya percaya dan setuju kasudara bahwa hanya dengan menabur maka kita akan menuai hanya dengan memberi maka kita akan diberi percaya kasih apa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai saudara mau apa taburlah hari ini ini kata Tuhan haleluya haleluya saudara masih ingat berkat dalam memberi tersebut haleluya apa berkat penginjilan kalau sudah berikan korban itu penginjilan apa berkatnya Tuhan akan menjama orang-orang yang selama ini sudah doakan itu diselamatkan bohong bohong terberkata Tuhan aku mau orang keluarga aku diselamatkan anakku diselamatkan padahal sudah tidak ingin orangnya diselamatkan berarti sudah ada orang yang paling egois haleluya tandanya saudara ingin orang yang juga diselamatkan selain keluarga saudara apa sudah memberi itu penginjilan jadi kalau kita memberi itu penginjilan apa maka Tuhan akan menjawab doa kita untuk orang-orang yang kita kasih supaya diselamatkan karena kita punya beban itu apa berkatnya kalau kita memberi itu rumah Tuhan rumah kita akan dibangun oleh Tuhan karena apa yang kita tabur di Tuhan kita tuai apa berkatnya kalau kita memberi itu ucapan syukur halo mujijat saya dimana saja sudah memberi ucapan syukur kapan saja sudah suka memberi ucapan syukur maka mujijat akan menyertai hidup saudara mujijat coba perhatikan Terman ini di tengah-tengah penderitaan begitu rumah di penjara Filipina yang paling tengah kaki dan tangan mereka dibelenggu pausan silas memuji Tuhan membesarkan Tuhan memuliakan Tuhan apa yang terjadi gempa bumi terjadi dan ranteran mereka terlepas mujijat terjadi saudaraku kalau saudara berkata Tuhan ini hanya mujijat yang bisa buat aku seperti ini berikan ucapan syukur saudara kepada Tuhan bukan ketika saudara diberkati tapi ketika saudara sedang dalam masalah saudara justru memuji Tuhan itulah korban 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 ucapan syukur ini yang terjadi justru sebaliknya waktu kita diberkati pun kita lupa kasih ucapan syukur kita inilah yang Tuhan kendak itu kita lakukan sekarang yang masih mau dengar katakan amin masih ada dua lagi minggu lalu yang saya sampaikan diakonia meneber sebulan semua sudah mengerti katakan amin diakonia haleluya yang ingat apa yang jadi berkat kalau kita berdiri diakonia katakan saya apa berkatnya kalau selalu suka memberi itu diakonia yaitu kemudahan kebaikan maka selalu pun akan mendapatkan kebaikan urusan selalu semua lancar kenapakah seorang murah hati berbelas kasihan melihat orang miskin seorang berbelas kasihan kan berikan ini gak bicara soal besar jumlahnya sayangku enggak ada enggak saudara beri ada enggak seorang terbeban untuk mereka 5 ribu rupiah kan keberapalah pokoknya seorang terbeban ini hanya itu apakah Yesus ketika Yesus melihat janda yang miskin memberikan itu perempuan ini memberi lebih banyak dari orang kaya itu lihatlah ketika seorang menabur kebaikan diakonia maka seorang pun akan mendapatkan kebaikan karena apa yang seorang tabur pasti seorang akan tuai haleluyah 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 demikian juga dengan persembahan untuk mobilisasi kebutuhan nama Tuhan minggu lalu kita sudah bahas itu katakan amin nanti kita ulangi lagi kalau Tuhan kenak haleluyah nah tapi yang pasti dua pemerintah yang saya mau dorong bagi saudara sekarang pada waktu sekarang dua pemerintah itu diakonia dan mobilisasi itu kebutuhan nama Tuhan yang pertama mari kita lihat dulu apa kata Tuhan mengenai diakonia saya minta Ibu Gembala membaca kita Matius pasal 25 ayat 31 46 perhatikan ini ini gak pernah kita bahas tapi hari ini Tuhan kendal kini Matius pasal 25 ayat 31 46 inilah kata Tuhan tentang diakonia silahkan Matius 25 kita mulai dari ayat 31 apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia Tuhan akan memisahkan mereka dari seorang daripada seorang sama seperti Gembala memisahkan domba dari kambing dan Tuhan akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan ketika aku haus kamu memberi aku minum ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian ketika aku sakit kamu melawat aku ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau dan raja itu akan menjawab mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya penyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk penyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malekat-malekatnya sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku lalu mereka pun akan menjawab dia katanya Tuhan bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau maka Tuhan akan menjawab mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini kamu tidak melakukannya juga untuk aku dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal perhatikan ini Tuhan berkata mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal jemaat Tuhan yang menonton melalui online perhatikan ini jemaat Tuhan gereja kemana iman suku susu saya sebagai gembala bicara Tuhan bicara tentang surat kekumatian yang kekal ini bukan bicara soal belas kasihan semata-mata mari memberi haleluya saat ini warga Bekasi sungguh sangat membutuhkan pertolongan Tuhan kemarin saya chatting dengan Pak Wali Kota saya katakan pada beliau Pak kami dengan My Home dari My Home Bekasi ingin melaksanakan satu kegiatan yaitu dapur umum adakah petunjuk Bapak untuk kami laksanakan dia bilang begini segera Bapak kalau boleh siapkan paket untuk mereka isolasi mandiri baik Pak akan kami bicarakan saudara 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 aku yang kasih dalam nama Yesus warga Bekasi sekarang sudah banyak yang kekurangan makam apa yang kita lakukan haleluya mari saudara saya enggak tahu tapi seperti yang saya katakan minggu yang lalu hari kamis sebelumnya surat kuyang kasihan ada David datang ke rumah menceritakan bagaimana prosedur atau jalur dari para sistem yang kita akan lakukan mengenai diakonia ini dan saya dan sedapat dengan mereka dan mereka sudah dapat isi hati saya bahwa diakonia ini tidak diberikan untuk jemaat gereja kemana di Indonesia karena jemaat gereja kemana di Indonesia diberkati oleh Tuhan saya coba sharing ini kepada rekan-rekan saya Bapak Tuhan dia berkata Pak Pak Pati dia bilang sekarang ini jemaat apakah ini terlalu apa saya enggak tahu dia ngertiakan sekarang cuma 3% gereja yang survive what 3% gereja yang survive membiayai dirinya saya saksikan kepada saudara gereja kita sampai sekarang bersemangnya tidak pernah kurang dari sebelumnya jemaat gereja kemana di Indonesia tidak pernah punya masalah seluang ya haleluya terima kasih Tuhan ayo ambil segera kita akan hitung semuanya itu dan kita akan aturkan bagaimana saya tidak tahu tapi ini segera mintalah berkat yang lebih dari Tuhan tabur saja maka kamu akan menuai haleluya khusus diakonia akan dipegang langsung oleh bendara diakonia terunggu bagian lembaga badan diakonia mereka akan mengelolanya mereka akan mengerjakan apa yang mereka kerjakan haleluya terima kasih Tuhan sudah semuanya sampaikan selanjutnya kedua seperti minggu yang lalu haleluya Hizkia mengerti bahwa ibadah adalah kunci perkenaan Tuhan dalam berhubung kita apapun yang kita lakukan yang pertama Tuhan melihat kita beribadah apa tidak jemaat Tuhan gereja yang masih di online yang pertama Tuhan lihat adalah adakah kerinduanmu saudaraku untuk beribadah gak usah cerita beri dulu gak usah cerita doa dulu gak usah cerita apa dululah pendeknya ada gak kerinduanmu untuk beribadah Raja Hizkia semua-semu menyadari akan hal tersebut pertama di atas segala yang dilakukan beribadah membangun ibadah bahkan minggu lalu kita sudah dengar bahwa sekalipun standar kekudusan mereka tidak memenuhi syarat tapi karena mereka berdehat beribadah Tuhan mendengar dari sorga doa mereka suruhan mereka haleluya ada gak kerinduan itu saya sudah katakan minggu lalu mestinya ibarat itu bukan sebuah kerinduan bukan sebuah kesukaan semata tapi sebuah kebutuhan kalau suka beribadah memang nampaknya bagus tapi dengarkan ini bukan sekedar suka karena kalau suka beribadah tanya dulu kenapa suka beribadah mungkin karena song leadernya bang Immanuel mantap suaranya musiknya mantap mungkin suasanya dingin enak aslinya bagus korbannya lucu menghibur bagaimana kalau korbannya menohok sodara bagaimana kalau musuhnya nyengak nyengok haleluya kita akan lakukan selalu yang terbaik tetapi jangan gara-gara itu sodara memang butuh mendengar apa kata Tuhan sodara membutuhkan ibadah kenapa sodara butuh ibadah karena sodara mengerti tanpa Tuhan tanpa betul Tuhan tidak tahu harus berbuat apa bahkan kau yakin akan gagal tidak akan berhasil tanpa Tuhan sampai dimana tingkat kebutuhan sodara kan ibadah tersebut hari ini coba renungkan itu demikianlah pengertian Iskia tentang pentingnya ibadah itu sehingga apa dia mempersiapkan semua kebutuhan dalam rangka ibadah termasuk dalamnya apa dia memperhatikan kebutuhan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani sebagai hamba Tuhan untuk melaksana ibadah tersebut haleluya dan supaya ibadah itu berjalan dengan baik sesuai aturan yang sudah ditetapkan Iskia memperhatikan kebutuhan orang Lewi dan keturunan Imam Harun coba lihat kembali judul daripada 2 tahun dari Pasar 31 itu tidak usah saya kesana lagi tapi coba lihat saja judulnya 2 tahun 31 ada kedua judulnya apa Iskia mengatur sumbangan untuk para Imam dan orang lewi ini penting sekarang bukan untuk saya untuk pelayanan supaya kami ambah-bah Tuhan ini bisa melayani dengan baik dan benar ayo pikirkan ini saya sudah katakan minggu lalu 10.000 sampai 100.000 sebulan pun sudah cukup gak banyak kok ada gak tergerak di akunnya dari 5.000 10.000 20.000 itu pun cukup hatimu dimana saudara dan kita semua tahu saya menambur banyak akan menambur banyak tergantung pada korbanmu gak usah pikirkan selalu uang Tuhan Tuhan pasti memberkati engkau kalau engkau senang menabur engkau pasti akan menuai haleluyah ya hamba Tuhan itu hidupnya sederhana harus sederhana saya mengaku dengan terus serang di hadapan saudara banyak kali kawan-kawan saya pendeta seperti artis dengan segala macam kemewahan waduh apakah surah pikir Pak Gembalo sudah gak bisa mewah bisa saya bisa beli apapun saya mau tapi gak sudah terkenal kalau Pak Gembalo suka suka barangnya harus bagus kualitasnya bagus katakan amin tapi harus diskon haleluyah diskonnya berapa 70% kalau gak 70% gak akan datang saya haleluyah katakan amin iya semua barang saya diskon minimal 50% gak percaya kan haleluyah gak sejahtera disini haleluyah katakan amin iya kalau saya boleh stasi kan ngomong kisah berkata Pak Gembalo kan cuma ngomong mobilnya aja berapa banyak eh tunggu dulu kawan suruh kan mobil saya ada empat haleluyah satu dari mana Pak Jer itu dari mana dari Pak Simpson tambun haleluyah Pak Simpson sebutkan lagi nama itulah upahnya memberi hamba Tuhan haleluyah itu akan tetap ada disitu haleluyah Pak Jer itu dari pemberian dari hamba Tuhan namanya Simpson tambun waktu ulang tahunnya keberapa itu saya lupa 58 kali haleluyah haleluyah nah itu pembelian begitu rupa kemudian ada lagi mobil apa namanya Venturer apa namanya Innova dari Ibu Gembala itu warisan dari Bolak boleh dong beli warisan haleluyah lalu mobil Joshua itu itulah mobil saya waktu saya dulu mulai sidang Tuhan ini lalu ada lagi yang tiga haleluyah itu lah afif yang kita punya dulu cukup tak kemana-mana kok kurang apa lagi turun Pak Gembala jangan yakinlah Pak Gembala tidak memalukan saya kemarin saksikan di sermon kami sore malam lah haleluyah ya sudah ada tau gak wastafel di rumah saya itu itu saya beli bekas itu dari Madura saya beli itu di mana mana ini saman ini kan ada yang tekan bekas saya ke situ lihat saya beli bekas wastafel di rumah yang hitam itu lihatannya keren padahal itu bekas saya gak mau kamu ngomong itu biarin aja tapi ada kawan-kawan saya pendeta suruh yang kasih waduh kayaknya artis haleluyah nah apa Tuhan itu hidupnya harus sederhana rasul paus berkata Pak ada makan minum pakai cukup lah ada kawan-kawan saya pendeta ada minum pakai yang betul Pak pakai berlian pakai sepatu beli haleluyah apa kata Tuhan apa kata Paulus tentang pemberian jemaah coba lihat pada Filipi 4 nah mari kita perhatikan supaya apa maksudnya begini haleluyah yang kita perlu pikirkan apa kebutuhan apa mau memberkati pernikahan katakan amin kalau pendeta turun pakai sepeda motor haleluyah karena hujan lalu turun pakai jas hujan amin kita lihat dulu haleluyah sebentar lagi mau memberkati haleluyah haleluyah atau menguburkan orang katakan amin mobil ambulansi depan mobil pendetanya di belakang terentern terentern jangan lah sampai begitu keahlian haleluyah Apa kata Tuhan mengenai hamba Tuhan pemberian dari jemaat Coba lihat Filipi pasal 4 Ini sebaik tuntas ya Silahkan Bu Filipi pasal 4 ayat 10 Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku Memang selalu ada perhatianmu Tetapi tidak ada kesempatan bagimu Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan Dalam segala hal dan dalam segala perkara Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan Segala perkara dapat ku tanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Namun baik juga perbuatanmu Bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku Kamu sendiri tahu juga Hai orang Filipi Hai orang-orang Filipi Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil Ketika aku berangkat dari Makedonia Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku Selain daripada kamu Ya maksudnya urusan uang ya Oke teruskan Karena tesalonika pun kamu telah satu dua kali mengirimkan Karena di tesalonika pun kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku Tetapi yang ku utamakan bukanlah pemberianmu itu Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu Keuntungan siapa suruhku? Keuntungan jemaat katakan amin Ya silahkan Ayat 18 Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu Malahan lebih daripada itu Aku berkelimpahan Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaproditus Suatu persembahan yang harum Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah Allahku akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Malah coba utangannya Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan Wow Kekayaan Tuhan Dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Seberapakah kekayaan Tuhan kita? Tak terbatas Itulah upah memberi untuk hamba Tuhan Untuk melayani untuk pekerjaan Tuhan Haleluya Saya mencolek ini supaya saudara mengerti Bagaimana caranya supaya saya tidak punya masalah dalam bidang keuangan Saya tahu bahwa sekarang ini begitu rupakan dan keuangan ekonomi bangsa kita Bahkan mungkin juga sudah terdampak daripadanya Tapi saya katakan kepada saudara Kalau kita sudah memberi kita pasti diberi Kalau kita sudah menabur kita pasti akan menuai Pasti Pada musimnya kata Tuhan Katakan haleluya Haleluya Ini minggu lalu kan filman Tuhan mengenai itu Yang masih ingat katakan haleluya Ya Jadi setorok yang kasih mari Selesaikan tulisan itu Yang setuju katakan amin Baik Setorok yang kasih Kembali kepada selera kita Apa strategi digunakan oleh Sanherib Raja Asur ini Untuk mengalahkan penduduk Yerusalem yaitu Jemaat Tuhan Itu dengan cara memberi ketakutan Memberi rasa takut kepada mereka Ada yang kesembilan silahkan bu Ayat kesembilan Sesudah itu Sanherib Raja Asur Yang sedang mengepung lakis Dengan seluruh kekuatan tentaranya Mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem Kepada Hizkiah Raja Yehuda Dan kepada semua orang Yehuda Yang ada di Yerusalem Dengan pesan Beginilah titah Sanherib Raja Asur Apakah yang kamu harapkan Maka kamu tinggal saja di Yerusalem Yang terkepung ini Yerusalem Di Yerusalem Haleluya Jadi Sanherib mengutus Utusan untuk menggertak Memberikan syiwar ya Pada penduduk Yerusalem Silahkan Teruskan bu Ayat 11 Bukankah Hizkiah Yang memperdayakan kamu Supaya kamu mati Kelaparan dan kehausan Dengan mengatakan Tuhan Allah kita Akan melepaskan kita Dari tangan Raja Asur Bukankah Hizkiah ini Yang menjauhkan segala bukit Pengorbanan dan mesbah Tuhan itu Dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem Hanya di depan satu mesbah Kamu harus sujud menyembah Dan membakar korban diatasnya Ya 13 Silahkan langsung 13 Tidakkah kamu ketahui Apa yang aku dan nenek Moyangku lakukan Terhadap semua bangsa Di negeri-negeri lain Apakah para ala bangsa-bangsa Segala negeri itu Pernah berhasil Melepaskan negeri mereka Dari tanganku Sebentar bu Ini sebabku yang kasih ancaman Yang diberikan oleh Ruh COVID ini Amerika saja pun Tidak bisa mengatasi Negara maju Jepang Mana yang bisa mengalahkan Ketakutan begitu rupa Tidakkah kamu ketahui Apa yang aku dan nenek Moyangku Yaitu setan ini Lakukan terhadap semua Bangsa negeri-negeri lain Apakah para ala bangsa-bangsa Negeri itu Pernah berhasil Melepaskan negeri mereka Dari tanganku Ini kan ancaman sekarang Kemana ini Di negara mana Saya kemarin cek Kami lagi dengan Salah satu profesor dokter Dokter saya Sampai sekarang Dia masih ada di Di Singapura Jadi kita diskusi Hanya melalui Apa nama itu Melalui Zoom Puji Tuhan Bapak-Bapak Saudara sehat Haleluya Tapi apakah aman disana Enggak juga Dia ada di Singapura Saudara ku yang kasih Nama-Nama Dimana aman Nanti saya beritahu Tempat itu Dimana yang aman Hanya di rumah Tuhan Di Jerusalem Di Jerusalem Saudara ku Inilah kata Tuhan hari ini Nanti kita lihat Buktinya Bagi Tuhan bilang Ayo bangun Buka alkitabu Sampaikan barumatku Dengarkan ini Rumah Tuhan Tempat satu-satunya Aman hanya Di Jerusalem Di Sion Yaitu di rumah Allah kita Hanya di rumah Tuhan Haleluya Haleluya Ancaman begitu Lupa dari mana-mana Datang Tapi di rumah Tuhan Kita aman Silahkan berikutnya Ayat 14 Ayat 14 Siapa daripada Semua Allah Bangsa-bangsa Yang sudah ditumpas Nenek moyangku itu Dapat melepaskan Bangsanya dari tanganku Masakan Allahmu Dapat melepaskan Kamu dari tanganku Teruskan Ayat 15 Sekarang Janganlah Hizki yang memperdayakan Dan membujuk Kamu seperti ini Janganlah percaya Kepadanya Karena tidak Ada Allah Dari bangsa Atau kerajaan Manapun Yang dapat Melepaskan Bangsanya Dari tanganku Dan dari tangan Nenek moyangku Lebih-lebih Lagi Allahmu itu Takkan dapat Melepaskan Kamu Dari tanganku Janganlah Hizki yang Memperdayakan kamu Janganlah Padi ginting itu Memperdayakan kamu Datang kau Ke gereja Ke Jerusalem Oh Mana bisa Larang ini Nah Inilah situasinya Yang mengerti Katakan Amin Nah Surah perhatikan Kata-kata Dan tibudaya Tibudayanya ini Persis sama Seperti Apa kata Iblis Kepada Hawa Di tamannya Dan bukan Apa katanya Dari Kejadian Pasal 4 Dan yang ke Jalan 3 Dan yang ke 4 Tetapi Mula itu Berkata Kepada perempuan Itu Sekali-kali Kamu Tidak akan Mati Ini setan Yang kelima Tetapi Allah Mengetahui Bapak Waktu kamu Memakannya Matamu Akan terbuka Dan kamu Akan menjadi Seperti Allah Tahu tentang Yang badan Yang jahat Setan Menghasil Memperontak Nah Surah Apalagi Yang kita Perbuat Haleluya Di gereja Kita selakukan Protokol Kesehatan Begini Rupa Makanya Tolonglah Jangan juga Tabrak Sana kemari Turun Nanti Pelan-pelan Jangan Kumpul-kumpul Apapun Saya bilang Dari Bani Kau Seolah Nggak Mau Juga Patuh Ya Bagaimana Kita Buat Yang Menghenti Katakan Amin Double Proteksi Terus Lakukan Protokol Kesehatan Dan Ketan Haleluya Ya Ayat Yang ke-16 Silahkan Ayat 16 Dan Masih Banyak Lagi Yang Diucapkan Pegawai-pegawai Sanherib Itu Menentang Tuhan Allah Dan Menentang Hizkiah Hambanya Ia Menulis Juga Surat Yang Penuh Celah Dan Hujat Terhadap Tuhan Allah Israel Bunyinya Sebagaimana Para Allah Bangsa-bangsa Segala negeri Yang lain Tidak dapat Melepaskan Bangsanya Dari tanganku Demikian Pula Allah Hizkiah Takkan dapat Melepaskan Bangsanya Dari tanganku Dan Mereka Berseru Dengan Suara Nyaring Dalam Bahasa Yehuda Kepada Raya Yerusalem Yang ada Di atas Tembok Untuk Menakutkan Dan Mengejutkan Mereka Supaya Mereka Dapat Merebut Kota Itu Untuk Menakutkan Mereka Supaya Dengan Tujuan Mereka Dapat Merebut Kota Itu Jadi Ini Strategi Iblis Bahwa Surat Takut Khawatir Gelisah Akibatnya Apa Imun Pun Turun Iya Benar Ini Kan Ilmu Kedokteran Mengatakan Itu Khawatir Betul Memang Ini Kondisi Ada Begini Rupa Tapi Apa Kita Lakukan Dimana Tempat Aman Hanya Satu Tempat Yaitu Di Jerusalem Di Rumah Tuhan Bersyukurlah Saudara Menjadi Bagian Dari Satu Gereja Tuhan Gereja Kemenang Indonesia Saudara Menawang Darah Yesus Menawang Seorang Gembali Tuhan Bercayakan Mengembalakan Saudara Haleluya Ini Harus Kita Mengerti Teruskan Ayat 19 Mereka Berbicara Tentang Al-Hirusalem Seperti Tentang Para Allah Bangsa Bangsa Di Dunia Adalah Buatan Tangan Manusia Haleluya Ini Jadi Ancaman Teror Berupa Saiwar Berupa Makanya Hari ini Katakan Hari ini Buang Semarasa Takut Jangan Takut Lagi Bukan Berarti Kita Sembrono Sayang Tidak Tapi Kita Tidak Boleh Takut Kita Disiplin Tapi Tidak Takut Inilah Namanya Nu Normal Kondisi Kondisi Kita Kita Seluruh Berkat Bagi Mereka Katakan Amin Karena Kita Punya Tuhan Yang Ajab Tuhan Yang Sanggup Lakukan Segala Berkara Karena Kita Punya Tuhan Sumber Kehidupan Yang Mereka Butuhkan Haleluya Sandarilah Posisi Saudara Kalau Tidak Menjadi Calon Berkat Maka Berkat Tidak Bisa Ngalir Dari Saudara Jajah Semula Tuhan Berkata Oleh Semua Kau Mereka Berkat Kamu Garam Dan Terang Dunia Kalau Kita Tidak Melaksan Fungsi Kita Maka Orang Dunia Ini Akan Tidak Mendapat Apa Apa Maka Apa Yang Terjadi Tuhan Akan Marah Pada Kita Makanya Firman Tuhan Tadi Berkata Kalau Seorang Tau Berubah Baik Dan Tidak Maka Dia Berdosa Haleluya Itu kan Ancaman Yang Sama Diberikan Kepada Elia Ketika Isabel Mengancam Dia Apa Dikatakan Dari Kitab Satu Raja Pasal 19 Saya Mohon Ibu Kembali Membah Yang Satu Sampai Yang Ketiga Satu Raja 19 Ayat Satu Ketika Aham Memberitahukan Kepada Isabel Segala Yang Dilakukan Elia Dan Perihal Elia Membunuh Semua Nabi Itu Dengan Pedang Maka Isabel Menyuruh Seorang Suruhan Mengatakan Kepada Elia Beginilah Kiranya Para Alam Hukum Aku Bahkan Lebih Lagi Daripada Itu Jika Besok Kira-kira Pada Waktu Ini Aku Tidak Membuat Nyawamu Sama Seperti Nyawa Salah Satu Dari Mereka Itu Maka Takutlah Elia Lalu Bangkit Dan Pergi Menyelamatkan Nyawanya Dan Setelah Sampai Ke Berseba Yang Termasuk Wilayah Inilah Yang Menjadi Target Setan Sekarang Ini Beginilah Mari Mengerti Mari Mengerti Haleluya Kalau Kita Takut Kita Hilangkan Iman Katakan Amin Kalau Kita Percaya Kita Tidak Takut Ketika Kita Takut Itu Artinya Kita Sedang Tidak Percaya Mari Katakan Kalau Saya Takut Berarti 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 Apa Saya Tidak Percaya Kalau Saya Percaya Katakan Kalau Saya Percaya Kalau Saya Percaya Apa Saya Tidak Takut Jadi Ketika Sementara Takut Sudah Sedang Hilang Iman Tanpa Iman Tidak Berkenaan Badan Tuhan Kalau Sudah Percaya Sudah Tidak Takut Mari Katakan Sekali Kalau Saya Percaya Saya Tidak Takut Ketika Saya Takut Berarti Saya Dalam Kedangan Tidak Percaya Saya Tidak Percaya Betul Apa Tidak Iya Jadi Jangan Anggap Biasa Takut Itu Haleluyah Firman Tuhan Berkata Tadi Apa Kalau Takut Iman Hilang Ilmu Kedokteran Berkata Takut Imun Hilang Daya Tahan Tubuh Berkurang Firman Tuhan Berkata Demikian Bukan Hati Gembira Adalah Semangat Yang Patah Mengeringkan Tulang Lemes Nah Ajaiblah Firman Tuhan Kita Suka Cita Tuhan Berkata Haleluya Saudaraku Bersuka Citalah Senantiasa Marilah Kita Bersuka Cita Halo Bersuka Cita Haleluya Maka Maka Kekuatan Dami Sejahter Berkat Hikmat Unturun Atas Kita Dan Kita Bisa Menjadi Berkat Banyak Orang Haleluya Mari Mari Tuhan Ketawa Hikmat 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 Tiga 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 25 25 Dikatakan Apa Karena Yang Kutakutkan Itulah Yang Menimpa Aku Dan Yang Kucemaskan Itulah Yang Mendatangi Aku Hati Hati Apa Yang Surat Takutkan Haleluya Jadi Wah Kalau Gitu Ada Takut Yang Baik Takut Takut Kaya Aduh Takut Kaya Nanti Jadi Kaya Haleluya Haleluya Takut Kesitu Nanti Takut Ketemu Jodoh Disitu Takut Takut Yang Seperti Haleluya Susah Banget Bikin Surat Ketawa Memang Pak Kembalanya Juga Serius Banget Haleluya Sudaraku Mari Kita Bersuka Cita Amin Saya Berikan Tumpu Tangan Bagi Tuhan Kita Karena Yang Kutakutkan Itulah Menimpa Aku Dan Yang Kucemaskan Itu Yang Mendatangi Aku Jadi Jangan Mau Takut Terlebih Lagi Terutama Takut Itu Para Penakut Itu Maksud Neraka Filman Tuhan Bilang Begitu Jadi Bukan Men Masal 21 8 Tetapi Orang Orang Penakut Orang Yang Tidak Percaya Orang Orang Pembunuh Orang Orang Sundal Tugang Tugang Sihir Penyawa Berhala Dan Pendusta Mereka Kembali Bagian Mereka Dalam Lautan Yang Menyala Nyala Oleh Api Dan Belerang Inilah Kematian Yang Kedua Jadi Penakut Masuk Neraka Kenapa 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 Meneraka Karena Seorang Beriman Karena Ketika Tidak Percaya Kita Takut Kita Tidak Percaya Tidak Beriman Mari Mulai hari ini Jangan Takut Mari Katakan Saya Tidak Takut Katakan Saya Tidak Takut Berjaga Jaga Itu Harus Firman Tuhan Berkata Berjaga Jagalah Senantiasa Tetaplah Berdoa Disiplin Terus Tapi Tidak Terkadang Takut Itu Memang Bagian Kita Makanya Jangan Lagi Kirim Berita Whatsapp Yang Aneh Gak Usah Lagi Berikan Kirim Berita Berita Menyindukan Berita Berita Memangkitkan Iman Katakan Haleluya Mana Tepuk Tangannya Satu Kali Murid-murid Terkadang Takut Menghadapi Angin Sakal Apa Kata Tuhan Coba Lihat Matius Masa 14 Ayat 24 Matius 14 Ayat 24 Perahu Murid-muridnya Sudah Beberapa Mil Jauhnya Dari Pantai Dan Diombang Ambing Kan Gelombang Karena Angin Sakal Kira-kira Jam Tiga Malam Datanglah Yesus Kepada Mereka Berjalan Di Atas Air Ketika Murid-muridnya Melihat Dia Berjalan Di Atas Air Mereka Terkejut Dan Berseru Itu Hantu Lalu Berteriak Karena Takut Tetapi Segera Yesus Berkata Kepada Mereka Tenanglah Aku Ini Jangan Takut Kalau Kita Takut Tuhan Pun Bisa Kita Jadi Hantu Tuhan 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 Dimana Titiknya Lalu ya Tuhan 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 Loh Hantu apa Tuhan Lalu ya Kalau Dalam Karena Takut Amin Berkat pun Bisa Menjadi Kutuk Untung Bisa Jadi Rugi Berluang Jadi Hilang Hati-hati Tuhan Jadi Hantu Bayangin Tuhan Disitu Dia Bilangin Itu Hantu Bayangin Aja Jangan Takut Jangan Takut Berjaga-jaga Harus Katakan Berjaga-jaga Harus Tingkatkan Terus Katakan Haleluya Nah Ingat Satu Berkara Katakan Amin Sudara Bukan Saja Suwaku Yang Kasih Disiplin Tapi Suwaku Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Saya Tahu Satu Berkara Kadang-kadang Kita Tidak Bisa Nolak Untuk Makan Sama Dengan Temen Gitu Di Kantor Memang Bisa Kadang-kadang Tapi Tolong Berikan Kepada Mereka Nasihat Pada Waktu Bicara Harus Pakai Masker Kalau Lagi Makan Jangan Bicara Mereka Katakan Kalau Saya Lagi Makan Jangan Bicara Kalau Mau Bicara Selesai Makan Dulu Baru Pakai Masker Mereka Katakan Kalau Mau Bicara Pakai Masker Berarti Apa Selesai Makan Dulu Mereka Katakan Lagi Makan Selagi Makan Tidak Boleh Bicara Kalau Mau Bicara Pakai Masker Berarti Selesai Makan Dulu Kecuali Sudah Mau Pasang Tutup Pasang Lagi Selesaikan Makan Dululah Ini Mati Makannya Dulu Sesudah Itu Baru Pasang Masker Baru Ngomong Katakan Lagi Kalau Lagi Makan Jangan Bicara Kalau Mau Bicara Harus Pakai Masker Berarti Apa Berhenti Makan Dulu Baru Bicara Ulangi Lagi Bisa Berikan Tepuk tangan Bagi Jadi Kalau Kita Takut Tuhan Mungkin Bisa Jadi Hantu Itu Soalnya Petrus Berkata Jadilah Tenang Supaya Kamu Kamu Bisa Berdoa Coba Lihat Satu Petrus Pasang Pada Ketujuh Kesudahan Segala Sesuatu Sudah Dekat Karena Itu Kuasailah Dirimu Dan Jadilah Tenang Jadilah Tenang Supaya Kamu Dapat Berdoa Haleluya Apa Bisa Membuat Kita Tenang Jawabannya Cuma Satu Firman Tuhan Haleluya Ya Goncangan Benda Ini Membuat Seluruh Dunia Takut Banyak Orang Takut Saya Juga Termasuk Takut Kadang-kadang Saya Takut Terus Tapi Saya Tahu Pegangan Saya Apa Firman Tuhan Begitu Ada rasa Takut Saya Langsung Pegangan Firman Tuhan Pak Firman Tuhan Yang mana Perlu Apa Pegangan Saya Beritahu Kuncinya Mau Dengar Satu Al Saya Pegangan Belakangan Terakhir Selalu Dan Itu Sudah Saya Berkali-kali Saya Ucapkan Seluruh Yang Gak Seperti Saya Setiap Kali Seluruh Saya Tahu Satu Berkata Bahwa Tuhan Punya Rencana Lalu Ya Itu Pegangan Hidup Saya Itu Tuhan Punya Rencana Jadi Mengetahui Rancangan Apa Yang dapat Aku Mengenai Kamu Itu Apa Rancangan Damai Sejahtera Bukan Rancangan Kecelakan Bukan Rancangan Kecelakan Untuk Berikan Kepadamu Hari Depannya Peduh Ini Pegangan Saya Kalau Sudara Mau Pegang Silahkan Tapi Saya Pegangan Saya Ini Saya Tahu Suatu Perkara Tuhan Punya Rencana Bukan Saja Dia Berkuasa Tapi Dia Punya Rencana Dan Alkitab Dengan Sangat Jelas Berkata Bersaksi Bahwa Engkau Berkuasa Engkau Sekal Berkara Dan Tidak Ada Rencana Yang Gagal Haleluya Ayat 42 Yang Kedua Amin Ini Jadi Pegangan Yang Sangat Kuat Dalam Hati Saya Tuhan Punya Rencana Apa Dikatakan Aku Tahu Engkau Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Dan Tidak Ada Rencana Yang Gagal Ini Yang Saya Dipegang In Hidup Saya Saya Tahu Tuhan Punya Rencana Dan Rencana Tuhan Tidak Mereka Gagal Saya Tahu Rencana Tuhan Ada Dan Pasti Akan Terlaksana Tuhan Punya Rencana Yang Datas Semester Pegangan Saja Itu Angkanya Selalu Yang Kita Cari Apa Gendam Hari Ini Bagi Saya Hal Leluyah Rencana Tuhan Itu Begitu Indah Cuma Lihat Yes Apa Saya 5 8 9 Apa Dikatakan Kita Semua Tahu Ini Bukan So Rancanganku Bukan Rancanganku Dan Jalan Bukan Jalanku Demikilah Firman Tuhan S 9 S S S Kita Baca Dua Tiga Ayah Seperti Tingginya Langit Dari Bumi Demikilah Tingginya Jalanku Dari Jalan Dan Rancanganku Dari Rancangan Seperti Tingginya Langit Dari Bumi Demikilah Tingginya Jalanku Dari Jalanku Dari Rancangan Rancangan Tuhan Tidak Pernah Kita Pikirkan Sebelumnya Luar Biasa Dan Rencana Tuhan Tidak Pernah Gagal Dia Sanggulok Segala Berkara Itu Saja Saya Pegang Hal Leluyah Hal Leluyah Ya Pegang Saja Itu Apapun Yang Terjadi Ada Rencana Tuhan Yang Serup Saya Tuhan Serup Dia Dia Siapkan Jemaat Tuhan Siapkan Semua Semua Siapkan Bahkan Barusan Berangkat Di rumah Pun Saya Bersuka Cita Ada Seorang Anak Surab Yang Kasih Sudara Kita Katakan Demikian Yang Menjadi Asisten Rumah Tangga Di rumah Kami Mbak Sri Kami Tinggalkan Rumah Begitu Saja Nama Dia Itu Saya Tahu Rencana Tuhan Dia Orang Yang Sangat Baik Yang Setia Sudah Kami Uji Dia Pegang Kunci Tuhan Aturkan Semua Saya Kau Tira Apa Biar In Aja Berjalan Begitu Rupa Yang Penting Saya Dengar Suara Tuhan Dan Lakukan Berita Tuhan Itu Dululah Kuncinya Haleluya Yang Diberkati Dian Tuhan Katakan Amin Jadi Kita Tau Rencana Tuhan Itu Indah Yang Setuju Katakan Haleluya Itu Sebabnya Ketika kita Berkata Kedakmu Jadi Mari kita Berdoa Jangan Seperti Kita Berkorban Saya Sekarang Sudah Mengubah Paradigma Saya Haleluya Kalau Saya Berkata Kedakmu Jadi Selama Ini Kan Kalau Kita Berkata Kedakmu Yang Jadi Seperti Kita Berkorban Kedakku Sebenarnya Ini Tuhan Tapi Kedakmu Itu Ya Sudahlah Kedakmu Yang Jadi Sebenarnya Itu Terbalik Kita Berharap Kedak Tuhan Yang Terjadi Kenapa Karena Kedak Tuhan Jauh Lebih Baik Kedak Kita Yang Mengerti Katakan Amin Selama Ini Kata Selama Ini Selama Ini Kalau Kita Berkata Bukan Kenaku Tapi Kenaku Yang Jadi Sepertinya Kita Berkorban Untuk Tuhan Yang Sudahlah Terbalik Kenapa Kedak Rencana Tuhan Itu Jauh Lebih Tinggi Dengan Rencana Kita Jadi Ketika Kita Berkata Kenaku Jadi Seharusnya Kita Sungguh Berharap Kedak Tuhan Itulah Yang Benar Benar Terjadi Mana Tebut Tangannya Lalu Apa Yang Terjadi Setelah Ancaman Itu Kita Kembali Sedikit Lagi Lima Menit Dua Tarif Pasal Yang Ketiga Berdua Yang Kedua Puluh Tetapi Oleh Karena Itu Oleh Karena Ancaman Itu Raja Eski Dan Yesaya Bin Hamus Berdoa Dan Berseru Kepada Sorga Inilah Yang Kadang-kadang Terjadi Yaitu Apa Harus Ancaman Dulu Baru Kita Berdoa Makanya Kadang-kadang Tuhan Perkenankan Masalah itu Datang Karena Melalui Masalah Itulah Kita Datang Mencari Tuhan Dikata Kenapa Tetapi Oleh Karena Itu Ada 22 32 Tadi Oleh Karena Itu Ancaman Itu Raja Eski Dan Nabi Esai Bin Amos Berdoa Dan Bersuruh Kepada Sorga Nanti Kita Dalam Kitab Nabi Esai Tentang Eski Yang Luar Biasa Haleluya Katakan Amin So Inilah Sebabnya Kenapa Tuhan Perkenalkan Masalah Itu Terjadi Karena Hanya Dengan Masalah Tersebut Umat Tuhan Baru Datang Pada Tuhan Berdoa Bahkan Berpuasa Makanya Kitab Romah 8 28 Berkata Dalam Segala Perkara Tuhan Tercampur Untuk Apa Mendatangkan Kebaikan Bagi kita Yang Mengasihi Dia Makanya Tuhan Berkata Bersyukacital Senantiasa Berdoa Dan Bersyukur Dalam Segala Perkara Haleluya Mana Tebut Tangannya Haleluya Tapi Tentunya Berdoa Saja Tidak Cukup Kita Harus Mengerjakan Apa Yang Kita Doakan Katakan Amin Haleluya Doakan Tuhan Jauhkan Aku Dari Covid Janganlah Jauhi Juga Cucilah Tangan Sudara Lakukan Segala Sesuatu Yang Bisa Surah Lakukan Selebihnya Serahkan Pada Tuhan Katakan Amin Demikian Hizki Ini Dia Berdoa Tapi Dia Lakukan Sesuatu Apa Yang Dia Lakukan Cuali Kembali Dari Dua Tawari 32 Tadi Ayat Yang Kelima Saya Mohon Ibu Gembala Membacanya Ayat 5 Dengan Sekuat Tenaga Hizkiah Membangun Kembali Seluruh Tembok Yang Telah Terbongkar Mendirikan Menara Menara Di Atasnya Dan Tembok Yang Lain Di Luarnya Ia Memperkuat Juga Milo Di Kota Daud Dan Membuat Lembing Dan Perisai Dalam Jumlah Yang Besar Jadi Dia Siap Bertempur Bukan Dia Siapkan Dia Tidak Sekedar Doa Doa Terus Doa Tuhan Tolong Tuhan 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 Enggak Dia Doa Tapi Siapkan Juga Lembing Kerjakan Apa Kamu Doakan Doakan Apa Kamu Kerjakan Haleluya Berikutnya Ayat 6 Ia Mengangkat Panglima Panglima Perang Yang Mengepalai Rakyat Menyuruh Mereka Berkumpul Kepadanya Di Halaman Pintu Gerbang Kota Dan Menenangkan Hati Mereka Dengan Kata Kata Kuatkan Dan Teguhkan Hatimu Jangan Takut Dan Terkejut Terhadap Raja Asyur Serta Seluruh Raskar Yang Menyertainya Karena Yang Menyertai Kita Lebih Banyak Daripada Yang Menyertai Dia Haleluya Ya Yang Menyertai Dia Adalah Tangan Manusia Tetapi Yang Menyertai Kita Adalah Tuhan Allah Kita Yang Membantu Kita Dan Melakukan Peperangan Kita Oleh Kata Kata Iskia Raja Yehuda Itu Rakyat Mendapat Kepercayaannya Kembali Berikan Tepuk Tangan Bagi Tuhan Kita Inilah Tugas Pemimpin Inilah Tugas Saya Haleluya Saya Harus Menuguhkan Sudara Itu Yang Saya Katakan Berasalkan Firman Tuhan Apa Kata Firman Tuhan Saya Katakan Pada Sudara Menghadapi Kondisi Dan Pekumulan Kita Saat Ini Yang Saya Katakan Pada Sudara Kamu Berasal Dari Allah Anakku Sudara Berasal Dari Tuhan Katakan Haleluya Dan Kamu Katakan Saya Telah Mengalahkan Nabi Nabi Balsu Itu Seoroh Tuhan Yang Ada Pada Kamu Di Alam Kamu Lebih Besar Dari Segala Ruh Yang Ada Jangan Takut Jangan Takut Berjaga Jaga Membatasi Diri Ia Harus Katakan Amin Tapi Jangan Takut Lihat Ini Sebagai Sebuah Peluang Haleluya Memenangkan Jiwa-jiwa Bagi Tuhan Katakan Amin Oke Dan Sekarang Terakhir Apa Yang Terjadi Hayat 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 21 Silahkan Baca 2 Tawarif 32 Hayat 21 Lalu Tuhan Mengirim Malaikat Yang Melenyapkan Semua Pahlawan Yang Gagak Perkasa Pemuka Dan Panglima Yang Ada Di Perkemahan Raja Asyur Sehingga Ia Kemalu-maluan Kembali Ke Negrinya Kemudian Raja Asyur Ditewaskan Dengan Pedang Oleh Anak-anak Kandungnya Sendiri Ketika Ia Memasuki Penduduk Yerusalem Dari Tangan Sanherib Raja Asyur Dan Dari Tangan Semua Musuhnya Dan Tuhan Mengaruniakan Keamanan Kepada Mereka Di Segala Penjuru Banyak Orang Membawa Persembahan Ke Yerusalem Untuk Tuhan Dan Barang-barang Berharga Untuk Iskia Raja Yehuda Itu Sejak Itu Ia Diagungkan Oleh Semua Bangsa Dikan Tepuk Tangan Bagi Tuhan Dimana Tempat Itu Di Jerusalem Di Jerusalem Jerusalem Adalah Sion Sion Adalah Gereja Tuhan Haleluya Di Jerusalem Mereka Diselamatkan Bahkan Diberkati Tuhan Apa Kata Tuhan Tentang Jerusalem Mari Saya Baca Kembali Itu Mas 76 N Kedua Dan Tiga Di Salem Sudah Ada Pondoknya Dan Kediamannya Di Sion Jadi Rumah Tuhan Di Sana Tiga Disanalah Disanalah Dipatahkannya Panah yang berkilat Beri sedan pedang Dan alat perang Haleluya Disana Dimana Di Gereja Di Gereja Dimana Lagi Tuhan Kedudukan Kita Setan Berkata Jangan Kau Kek Gereja Betul Itu Tidak Tidak Setan Tapi Apakah Kita Tidak Perlu Kek Gereja Sama Sekali Pikirkan Ini Disiplin Harus Kita Lakukan Prokes Harus Kita Kerjakan Kita Doa Dan Terus Berdoa Persuasana Tetap Kondusif Untuk Kita Terus Bisa Kebatian Dan Saatnya Tiba Pandemi Ini Akan Berakhir Kita Bebas Sama 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 Sekar Hal Lui Jadi Bukan Saja Dili Tapi Kita Juga Diberkati Coba Kita Lihat Kembali Dari Mas 132 Saya Mohon Ibu Baca Sebagai Penutup Mas 132 E 13 Mas 132 E 13 Sebab Tuhan Telah memilih Sion Mengingininya Menjadi tempat Kedudukannya Inilah tempat Perhentianku Selama-lamanya Disini Aku hendak Diam Sebab aku Mengingininya Jadi Kedudukannya Tuhan Sendiri Amin Bukan Karena Diundang-undang Tidak Tapi Tuhan Sendiri Mengendaki Banyakan Alah-alah Lain Kusman Keramat-keramat Diundang Marilah Datang Tidak Tapi Tuhan Memilih Katakan Haleluya Silahkan Ayat 15 Perbekalannya Akanku Berkati Dengan Limpahnya Orang-orang Yang Miskin Akanku Kenyangkan Dengan Roti Imam Imamnya Akanku Kenakan Pakaian Keselamatan Dan Akan Bersorak Sorai Dengan Girang Disanalah Aku Akan Menumbuhkan Sebuah Tanduk Bagi Daud Aku Akan Menyediakan Sebuah Perita Bagi Orang Yang Kurapi Musuh-musuhnya Akanku Kenakan Pakaian Penuh Malu Tetapi Di Atas Kepalanya Akan Bersemara Mahkotanya Jadilah Jemaat Yang Setia Masuk Ke Rejana Tuhan Yang Hinda Atas Hidup Saudara Tuhan Yesus Memberkati Semua Jemaat Tuhan Ini Darah Anak Doan Malam Muslim Hal 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 Mari Mari Kita Bangkit Betiri Kita Nyanyikan Lagu Ku Tidak Takun Salah Kau Berserta denganku. Haleluya. Shatakamara. 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 Haleluya. Kutidak takut. Sebab kau besertaku. Kutidak mimbang. Sebab engkau aku. Engkau menegukanku. Bahkan menolongku. Kau baku karanku. Yesus Tuhan. Kutidak takut. Kutidak takut. Kutidak mimbang. Kerimbang. Sebab engkau aku. Engkau menegukanku. Engkau menegukanku. Bahkan menolongku. Kau baku karanku. Kau baku karanku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Kau baku karanku. Kau baku karanku. Kau baku karanku. Yesus memegangku. Kau baku karanku. Yesus mangica kotirinya. Yesus memegangku Dengan kata-kata kamu Yesus memberiku Dengan kata-kata kamu Yesus Dengan kata-kata kamu Yesus memegangku Dengan kata-kata kamu Yesus memegangku Dengan kata-kata kamu Yesus memegangku Kamu Kamu Yesus 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 Kami lagi Yesus 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 kami takkan aku Tuhan Haleluya gadamu dan tempatmu menyertai kami Oh dia awa dia api menjagai setiap umatmu kami percaya Tuhan daramu membukus membentengi menjagai kami hidup aku biarlah lapas dan lapas dan kami percaya datang Tuhan kami percaya datang Tuhan haleluya ay 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan Hanya menonton Apa itu Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Dan 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 Bagi Dan 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 Kepada hamba-Mu Tuhan. Yang senantiasa berdoa bagi kami umat-umat-Mu yang berjaga-jaga atas jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapak kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan sempurna atas hamba-Mu. Tubuhnya sehat Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau ada di dalam dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikan juga Tuhan Ibu Gembala sidang kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kedua hamba-Mu Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bergandeng tangan senantiasa untuk berdoa bagi kami Tuhan. Untuk membawa kami sampai kepada seluruh rencanamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak demikan juga keempat anak mereka. Dres Tuhan bersama dengan suaminya. Bahkan kandungannya pun sehat Tuhan. Terima kasih Bapak demikan juga hamba-Mu Tuhan. Bang Joshua kau berkati pakai dengan luar biasa Tuhan Yesus. Demikan juga Tuhan Dr. Karen. Tuhan bahkan dari kami Stephanie Tuhan. Seluruh full timer dimanapun pada saat ini Tuhan perlindungan-Mu atas mereka. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kami yang datang beribadah kepada-Mu saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap apa yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan Yesus. Dalam situasi kondisi saat ini Tuhan kami boleh diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan. Sepanjang kami berharap dan teguh di dalam engkau Tuhan Yesus. Apa yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang Tuhan siapkan bagi kami yang mengasihi engkau Tuhan. Kami tidak khawatir Tuhan tentang perkara-perkara dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkatilah semua umat-umatmu yang datang pada saat ini Tuhan. Khususnya membawa persembahan kami Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus. Semua yang ada pada kami berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh memberi Tuhan karena kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sukacita, memberi dengan pengertian kepada-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-ambamu yang memungut persembahan pada saat ini Tuhan. Mereka melayani dengan sukacita, dengan teratur. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan di dalam nama Yesus kami bersatu hati. Kami menolak segala tipu dari setan, pekerjaan, iblis. Sakit, penyakit, kopi 19 tidak bisa menjama kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kekhawatiran dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amen. Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan mari kita memberi dengan sukacita. Sambil kita memberi, kita naikkan pujian kita. Tuhan Yesus baik, sangat baik, dan teramat baik. Tiada berkesudahan. Kasih setia Tuhan. Haleluya. Nanti kalau sudah memberi, saudara boleh bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Tuhan. Selalu baru ramadku bagiku. Katakan hari berkesudahan. Hari berkesudahan. Hari berkesudahan. Hari berkesudahan. Tentang ku ingat kasihmu. Tuhan Yesus baik. Tak pernah berakhir. Tidurmu. Semua ini akan cepat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. T uh-sus baik. Tuh... 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 Tunggu. Tuh... Tiada berkesudahan. Tidak, kasih setia-Mu Tuhan, selalu bernama Tuhan, makin berdiri sama-sama jemaah Tuhan, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir, Tuhan, selalu bernama 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 Tuhan, selalu bern Terima kasih 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 Terima kasih